Intro Olahan mie paling enak yang jadi warisan kuliner Nusantara Rasanya hampir semua orang sepakat kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat Tak melulu mie instan, bahkan mie basah yang dipadukan dengan bumbu-bumbu Nusantara pun jadi kuliner yang selalu dicari Bicara soal mie, Indonesia sendiri punya berbagai resep mie yang beragam Mulai dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara, kita bisa menemukan aneka olahan mie yang sedap Berikut ini masakan mie paling lezat dari seluruh Indonesia Sotomi Bogor Ada yang menyebut sotomi berasal dari Betawi Tetapi Bogor lebih dikenal karena masakan yang satu ini Sotomi Bogor terdiri dari mie basah dengan kuah kaldu benih Sebagai pelengkap disertakan pula jerawan, kentang rebus, irisan tomat, telur ayam rebus, talge, dan potongan risol biun Mie ongklo khas wono sobo Mie ongklo khas wono sobo memiliki penampilannya unik karena mie kuning disajikan dengan kuah kental dan lengket Berwarna kecoklatan Tak ketinggalan irisan kol dan taburan koya di atasnya Sebagai lauk pendamping, biasanya penjual akan menyediakan sate-sapi manis, tempe kemul, dan keripik tal Bagmi Godok, Yogyakarta Biasanya disebut bagmi Jawa, dibumbui dengan rempah ulek dan irisan tomat yang menjadikannya berbeda dengan bagmi biasanya Mie Celor Palemba Kalau kebanyakan olahan mie disajikan dengan kuah bening atau kuah manis, mie celor hadir dengan kuah santan beraroma udang rebus Disajikan dengan toge, irisan telur rebus, taburan daun seledri, daun bawang dan bawang goreng Diameter mie yang digunakan lebih lebar, mirip dengan mie udon dari Jepang Mie Ayam, Jakarta Mie Ayam menjadi salah satu olahan mie yang tak hanya populer di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di Indonesia Biasanya menjadi pilihan kuliner murah meriah di kaki lima atau warung pinggir jalan Untuk memasak mie ayam, mie rebus disajikan dengan siraman ayam bumbu kecap, sawi, dan sambal Mie Pangsit Malang Kalau di Jakarta ada mie ayam, warga malang lebih akrab dengan mie pangsit yang juga disebut dengan istilah cuing Dalam hidangan ini, merebusannya dibumbui dengan garam, merica, dan minyak gorengan ayam Setelah itu disertai sawi atau selada, ayam cincang, bawang goreng, bawang daun, dan kerupuk pangsit Kadang juga disertai dengan siomai Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!